Ini persidangan hari ini cuma pemeriksaan legal standing dari pihak Jokowi. Karena pemeriksaan legal standing untuk dari pihak penggugat itu sudah dilakukan pada pekan kemarin dan memang nampak dari warah hakim ingin melaksanakan ini dengan lancar dalam kegugatan kepada Jokowi secara pribadi. Bukan sebagai presiden tapi secara pribadi kita mewakili dari banyak masyarakat supaya lebih cepat. Saat itu kita sebagai prinsip adalah 7 orang yaitu masalah kebohongan Jokowi. Tetapi sebenarnya nanti masih banyak lagi kegugatan yang lain dari masyarakat yang lain dalam persalahan-persalahan yang lain. Tapi kita menganggap karena belum pada siap, kita bertujui sudah siap dan hari ini mestinya sudah diagendakan untuk pemeriksaan terakhir sehingga masuk ke dalam materi kegugatan mungkin baru akan menggirpan. Tapi sebenarnya alasannya apa sih Pak? Bapak kan penggugat juga ini termasuk. Karisit kan juga menggugat juga kan. Alasannya apa sih Pak? Menggugat Pak Jokowi ini Pak? Ya kalau masalah menggugat Jokowi saya kira seluruh orang Indonesia tahu lah artinya bagaimana pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi itu banyak masuk dalam dimensi-dimensi yang sangat luas. Saat ini kita khusus masalah pribadi Jokowi tenang kebohongan yang dikaitkan akibat dari kebohongan-kebohongannya itu mengakibat kerugian keuangan dan sebagainya. Nah jadi mungkin ratusan kalau yang pernah dibuat oleh kontisi 100 itu tentang kesalahan-kesalahan. Masalah ini hanya dalam batasan tentang kebohongan-kebohongan dia. Tapi kebohongan itu nanti termasuk juga kebohongan yang mengakibat kerugian negara misalnya masalah SMK, kemudian masalah banyak lah yang masalah. Ini yang akan kita lakukan tentu nanti akan meluas pada saat nanti akan bersidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!